Kalau kirim kargo, gimana sih biaya cukainya? Kita akan bahas di sini ya guys Jadi kalau kita kirim barang pakai jasa ekspedisi yang namanya kargo atau forwarder atau jasa kirim door to door itu biasanya biaya cukainya itu sudah include di pembayaran ongkirnya ya Jadi untuk biaya masuk dan biaya pajak itu sudah ditanggung atau diurus oleh pihak ekspedisi atau kargo-nya Jadi kita terima beres, terima barangnya sampai di tempat kita Beda cerita kalau kalian kirimnya pakai jasa ekspedisi seperti FedEx, DHL atau EMS yang kerjasama dengan POS Indonesia itu jasa kirimnya belum termasuk biaya masuk atau biaya masuknya ya Jadi kalian harus masih bayar biaya masuk dan biaya pajak, biaya cukai dan lain sebagainya Tapi kalau kalian tanya lebih murah mana kirim pakai kargo atau pakai EMS atau POS Indonesia Itu tergantung ya guys, mungkin bisa lebih murah pakai EMS atau POS Indonesia Hanya saja kalau kalian diminta dokumen-dokumen tambahan lain oleh biaya cukai itu akan menyita banyak waktu dan juga bisa tambah biaya lagi guys Jadi gue sih lebih suka pakai forwarder, jadi kita terima beres dan angkanya sudah fix ya guys Terima kasih